Oh iya Jadi untuk efeksi ke arah Porek besar Ya, besar, membangunan arah sama Jadi kita cek Porek ini seberapa efek Pengalaman takutannya secara lagi Membentuksi apa? Membentuksi Porek Terus di sini kan Terus di sini kan Terus di sini kan Terus di sini kan Terus selamat menikmati 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 dan selamat menikmati 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 hingga 15 detik dengan menggunakan stereomikroskop kemudian untuk perkembangan kantong embryo disini 5 ovarium dipilih dari setiap fase perkembangan bunga kemudian pada bagian tengah setiap ovarium ini difiksasi dengan FAA selama 2 hari pada suruh 4 derajat kemudian sampel dilakukan dehidrasi dengan etanol bertingkat di infiltrasi dengan silen di embedding atau ditanam dengan nilin parafin, kemudian diseksi atau dibelah dengan wikotum dan diwarnai dengan perwarna safranin dan fast green untuk sekresi stigma disini warna dan jumlah sekresi yang ada ini diamati dengan mata telanjang hasil dari penelitian ini jadi untuk germinasi polen dapat diketahui bahwa pada ini pada hari ke-0 disini seluruh genotip ini pada tucak tertingginya dan kemudian trendnya akan semakin turun pada hari-hari berikutnya yang pun juga diseluruhi bahwa disini bahwa pada genotip GY ini tidak terjadi perkembangan perkembangan polen nah kemudian dari trend data yang ada disini genotip GY itu memiliki laju germinasi yang cenderung stabil hingga berikutnya dibandingkan dengan yang yang lain dimana pada genotip-genotip yang lain ini cenderung turunnya secara signifikan dan untuk reseptivitas stigma disini dapat diketahui bahwa pada hari ke-0 disini seluruh genotip ini memiliki reseptivitas stigma yang masih 0 atau tidak tidak reseptif terhadap ini terhadap sepuluh hari nah ketika baru mulai muncul ketika pada hari ke-1 tapi ada ada dua genotip yang masih belum reseptif kemudian baru seluruh genotip baru reseptif pada hari ke-2 dan trendnya pada hari ke-3 4, 5 dan 6 ini dari seluruh genotip ini memiliki kondisi yang optimum pada 4 hari tersebut dimana kemudian pada hari ke-7 dan ke-8 reseptivitas akan kembali turun kemudian hubungan antara perkembangan kantong embryo dengan reseptivitas stigma disini pada hari pertama pemungaan pada ya hari pertama pemungaan terhadap terhadap ini perkembangan kantong embryo dapat diketahui bahwa disini kantong embryo matang pada seluruh genotip kecuali pada genotip sorbon yang masih belum matang atau imager nah kemudian kemudian ketika pada inisiasi reseptivitas stigma kemudian ini seluruh genotip ini matang tapi dengan hari yang berbeda dimana hampir seluruhnya pada hari pertama namun pada genotip sorbon dan lilium heniri ini baru pada hari kedua kemudian hubungan antara reseptivitas stigma dan reseptivitas stigma disini untuk reseptivitas stigma stigma yang pertama ini akan terlihat pada hari kesatu ada yang hari ke-satu ada yang kedua dan ada yang belum terlihat pada hari ke-0 nah kemudian mencapai puncaknya puncak reseptivitas sekresinya ini trendnya cenderung pada hari ke-4 dan hari ke-2 namun pada lilium regali ini pada hari ke-3 nah kemudian untuk reseptivitas stigma disini trendnya yakni lebih banyak pada dominan pada hari ke-1 dan namun ada juga pada hari ke-2 dan untuk puncak dari reseptivitas stigma ini pada hari ada yang hari ke-2 ada yang hari ke-3 ada yang hari ke-4 dan ada yang hari ke-5 nah untuk difusi dari bidang ini jadi untuk keberhasilan pembentukan benih ini umumnya bergantung pada viabilitas kolon atau sebuah sawi yang dapat diuji dengan berbagai metode salah satunya yaitu in vitro namun untuk metode yang memang ini lebih bagus daripada in vitro yaitu dengan uji in vivo dengan analisis kumpulan kumpulan benih terakhir atau last sheet 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 saya bahasa inggris nah kemudian namun metode metode in vivo ini memiliki kekurangannya itu membutuhkan waktu yang lama padahal untuk korana non-vital ini berguna untuk viabilitas sebesar ini secara cepat nah kemudian untuk hibrid AA atau yang pada jinghi dan tinggi pudied jinghi tadi kan tidak mengalami germinasi sedangkan tinggi pudied di sini hanya mengalami germinasi pada hari ke 0 dan ke 1 nah hal ini diduga akibat karena sebagian besar dari hibrida ini bersifat steril nah sedangkan untuk pada hibrida 00 atau pada starfighter di sini ya cenderung trendnya paling rendah diantara genotip-genotip yang lain nah hal ini juga akibat dari penggunaan medium cair yang tidak mendukung untuk hibrida starfighter ini nah kemudian untuk uji reseptivitas stikul ini telah banyak digunakan namun hanya terbatas pada tanaman tanaman sias tertentu dimana ujinya ini banyak dilakukan seperti perubahan morfologi kepala putih udang percambahan sebusari perwarnaan enzimatik ya namun memiliki kekurangan dari metode-metode ini yaitu tidak dapat memberikan perkiraan yang tepat nah salah satu metode yang ini lebih tepat yaitu dengan penyebukan terkontrol namun penyebukan terkontrol ini memiliki kekurangan pada lilium tidak bisa diterapkan karena genetik hibrida yang rumit sehingga banyak persilangan yang tidak kompatibel atau tidak bisa dilakukan nah kemudian ini disini bahwa fakta nya bahwa kepala putih disini akan lebih rentan rotok setelah masa pembungan yang lama dan mungkin tidak terjahat cukup waktu untuk percambahan 10 hari pada kepala putih jadi jawabat di bahwa sebagian besar genetik disini kepala putihnya mulai reseptif pada hari ke-1 setelah bunga mekar nah kemudian untuk disini bahwa untuk ovarium yang di kasih dari lilium ini menunjukkan adanya perkembangan kantong embryo dengan tipe fritilaria dimana fritilaria ini memiliki 8 sel 3 antipodal 2 sinergi 1 sel telur dan 2 intipolar nah kemudian untuk warna dari sekresi dari sekresi dari stigma ini ini tergantung pada spesiesnya dan untuk pada penelitian ini untuk sekresi stigma ini memiliki ciri tidak berwarna mengkilat dan bersifat lengket nah sedangkan untuk seperti pada spesies lain seperti pada melah leopca alternifolia disini sekretnya berwarna kuning ya kita gunakan untuk presentasi ini terima kasih Pak Turadi terima kasih selamat menikmati Terima kasih. 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 Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya nantinya itu siapnya semua Jadi nanti saya sediakan Ini karena kalian sudah singkat pasal Jadi itu spesimen yang mau nanti kalian lihat Jadi saya lihat kan kami selama ini Kalau gak kata-kata Terima kasih Mungkin juga nanti saya bisa juga Iya dong Iya dong Iya dong Iya 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 Sama-Alaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh